Hai guys, sebenernya aku bukan abis traveling tapi hari ini cara-caranya aku mau sedikit unboxing mini haul oleh-oleh hand carry yang dibawa sama my parents dari Thailand aku tuh suka banget jujur sama Thailand karena menurut aku tuh sejauh ini yang paling mirip sama Indonesia tuh menurut aku culture dan lain-lain itu Thailand jadi aku suka banget dan selalu kalau ke Thailand itu kayak going back home gitu adinya aku mau ikut juga nyusul sama my boyfriend tapi karena ada beberapa halangan jadi kita nggak bisa ikut nyusul that's why ya udah akhirnya aku memutuskan untuk tetap melakukan mini haul oleh-oleh karena aku excited banget dan aku pengen kasih-sing kalian ada beberapa yang emang aku titip tapi ada juga beberapa barang yang memang dibawain khusus karena disana katanya lagi viral tapi aku belum kesampaian sempat nyobain juga jadi sebenarnya asinya nggak sebanyak itu cuman karena ini like ada beberapa paperback di dalam plastik jadi ada paperback di dalam paperback di dalam paperback lagi jadi that's why it's look a little bit huge tapi eh nggak terlalu banyak loh guys jadi aku mau kasih liat nih kalian aja let's go so first thing first barang yang apa dulu ya yang aku titip kali ya brandnya namanya Harn baca gitu gak Harn jadi ini tuh aku liat ada salak korea gitu yang pake brand ini dan ini tuh terkenal banget aku baru tau ini brand itu kayak month ago jadi kayak baru satu bulan yang lalu aku tau brand ini jadi pas banget perempuan aku kesana jadi aku kayak oke boleh nggak ditip gitu ya udah akhirnya tadaaa buka dulu ini dia tadaaa ini body oilnya yang aku titip karena emang yang terkenal itu body oilnya tapi dia juga kayak dia juga jual shower gel terus body lotion terus kayak ada mungkin shampoo ya kalo aku nggak salah tapi setau aku yang terkenal itu body oilnya sama body lotionnya tapi ya udah akhirnya aku memutuskan untuk tetap membeli body oil karena yang salab korea banyak pake itu body oilnya that's why aku penasaran dan aku itu sebenernya I'm not a big fan of body lotion kayak per body badian gitu tapi kayak that's why aku agak penasaran sih karena sebenernya katanya body oil tuh bagus banget buat kulit yang kering dan kulit aku kering banget jadi yesss aku ditipnya itu guys yang white tea and camellia disana itu ada juga yang terkenal kalo nggak salah tuh yang kayak baunya tuh agak woody woody gitu tapi aku memang penasarannya tuh sama yang white tea ini jadi let's go kita buka dan aku penasaran btw disini tuh katanya kemarin storinya juga lumayan rame jadi kayak oh wah tada kalo nggak salah tuh ya selain seleb korea tuh ada artis juga yang pake korea tuh siapa ya oh hieri guys hieri dia juga salah satunya dia pake body oil merk ini kalo nggak salah dia juga pakenya yang white tea and camellia jadi aku mau langsung cobain aja btw dia teksturnya kayak cair banget gitu lah kayak bener-bener watery hmmm smell so good oh wanginya kayak kalian kalo dateng ke kayak ke tempat refleksi gitu loh as expected sih baunya emang kayak baunya bener-bener soft ada flowery flowery nya juga gitu aja wanginya soft banget aku suka dia mengandung multivitamin and niacinamide dan niacinamide itu setahu aku bagus banget buat kayak cerahin kulit gitu jadi ini bukan sekedar body oil jadi ada juga buat mencerahkannya untuk moisturize your skin juga top ingredients yaitu olive oil sama rice oil you help seal in the moisture selanjut ini ada di dalam paperback heart tadaaa oh my god ini salah satu yang aku titip dan my boyvi KP juga dia nitip ini karena dia bener-bener sesuka itu dia dia nggak bisa hidup tanah ini guys ini lifesaver dia karena dia itu sering banget pilak alergi dan kawan-kawannya tapi ini sangat membantu dia untuk mengurangi banget minum medicine dan obat-obat gitu jadi kayak yep one dozen isinya ada 12 dan ini worth it banget jadi harus banget beli dan aku di setiap tas itu selalu ada hong thai oh iya aku lupa ngasih tau ini brandnya namanya hong thai sebenernya disini tuh banyak banget just tipnya tapi kayak harganya pastinya lebih mahal karena just tip jadi that's why aku nitip ini sih actually Inhaler hong thai namanya ini tuh brandnya banyak dipake sama artis-artis juga salah satunya Lisa Blackpink dan Lisa itu kan memang dari Thailand kan jadi kayak dia ngasih tau dia pake ini juga tapi aku tau sebelum Lisa pake maksudnya aku udah beli sebelum Lisa tuh pake waktu dia kasih unjuk di Vogue atau apa ya sebelum aku liat Lisa pake disini pun aku udah pake sebelumnya aku udah beli waktu itu next ini dari brand yang sama juga masih sama tapi yang tadi itu Inhaler nya bentuknya kayak agak sedikit besar ya bentuknya kayak balsam gitu ini dia bener-bener pake hairball gitu isinya ini ini tuh Inhaler versi yang kayak tinggal gitu tapi aku belum pernah coba ini jadi aku mau langsung buka aja yang ini versi yang pocket size kayaknya ini dia bentuknya yang kayak kayak Inhaler pada umumnya baunya sih sama tapi agak beda sih menurut aku 11-12 tapi enak sih baunya sama aja oke next masih dari brand yang sama juga jadi ini aku baru tau tadaaa balsam dari brand Hongtai juga nah ini tuh aku baru tau karena aku liat di tiktok terus ada satu orang yang review terus aku kayak penasaran hah Hongtai ada balsam gitu sebagai pencinta Hongtai dan jujur banget KP itu tuh tipikal yang dia tuh suka kerokan gitu loh guys sedangkan aku itu tuh gak pernah kerokan mungkin dari kecil gak pernah sama sekali jadi that's why aku gak terlalu percaya lah sama kerokan terus dia itu biasanya pake balsam yang brandnya tuh fix kalo gak salah yang warna biru itu terus kayak mungkin terus aku mikir kayak oke karena dia suka kerokan pake balsam gitu jadi aku penasaran yaudahlah beliin aja coba Hongtai gitu akhirnya aku kayak nitip juga ke papa aku akhirnya dibeliin nah ini aku kira baunya 11-12 sama inhalernya tapi ternyata gak baunya beda banget tapi gak tau ya kalo dipake coba kita pake kali ya sedikit baunya kayak balsam oh my god gak sih baunya beda sih sama inhalernya kalo ini bener-bener bau toko obat herbal yang sering ada di Chinatown itu loh oh my god ini sih baunya kayak minyak angin oh enggak oh my god aduh bauunya nyangat banget tapi gak tau semoga aja dia bener-bener berhasil jadi ya oke selanjutnya tadaaa jadi ini tuh Gentle Species namanya ini dari brand yang namanya Gentle Woman pasti kalian udah tau ya yang hype banget dan viral udah dari setahun yang lalu mungkin 2 tahun yang lalu kali ya dan my mom beliin aku tote bag padahal waktu aku kesana aku cuman beliin oleh-oleh buat kayak temen aku sama bedchill my cousin tapi kali ini aku dibeliin pernah aku gak titip tadaaa lucu banget warnanya jujur lucu banget karena aku lately lagi suka banget warna ijo kayak gini terus dia perpaduan sama pink dan aku suka banget pink jadi tapi lucu nyambung-nyambung aja kan ini ada harganya gak ya? oh ada harganya 590 bar 590 bar jadi nanti bisa buat bawa laptop atau kalau mau keluar bawa barangnya banyak karena ini bener-bener isiannya tuh bisa banyak banget muat banyak gitu baru tau sih karena terakhir kali aku kesana waktu aku ke storenya aku gak liat ada ginian atau mungkin aku gak notice aja ya jadi ini tuh buat puppies liat gak sih ini kayak ada silhouette doggy gitu harganya 790 baht which is sekitar 300an ya kayak warisnya kayak tali gitu tuh nih buat puppies ada tulisan gentle speciesnya lucu banget ini buat ditaruh di buat color gitu jujur prefer untuk pakeinnya tuh kayak miring gini karena kalau di leher tuh kayak kasian gitu loh terus ini ada tali tali yang sama juga jadi bener-bener warnanya sama warnanya kayak krim hitam gitu lucu banget jadi kayak simple i like it terus ini tuh materialnya bener-bener bagus banget menurut aku worth it sih dengan harga segini karena ini materialnya bagus talinya juga tebal banget dan ini lumayan panjang panjang banget oke next ini actually aku gak nitip juga ini tuh my mom tiba-tiba beli aja karena she's a big fan of lotion karena dia selalu pake lotion dan ini dari brand yang namanya Vaseline ini yang Glutahia tapi actually ini bukan buat aku karena aku tuh sebenernya jujur banget males banget pake body lotion makanya aku nitip body oil itu aku pengen berusaha untuk mencoba untuk menyukai dan mendalami body care ini udah pasti wangi gak sih mayatin gede banget guys wuuu smells good oh oh ternyata dia tuh kayak teksturnya tuh yang langsung nyerep gitu ya bener-bener gak berasa kayak pake lotion gitu munginya enak sih tapi ini juga langsung nyerep banget dan semoga beneran ngaruh ya nanti aku bakal coba mungkin selama satu minggu dua minggu berturut-turut pake ini apakah bener hasilnya memutihkan we will see oke oke guys next jadi ini tuh kayak tank top gitu kalo gak salah dari satu store yang sama yang ini dari satu store yang sama ini tuh kayak tank top tapi dia kayak ada slettingnya gitu di tengahnya i will show you guys sletting tapi atas bawah jadi dia bentuk slettingnya atas bawah kalian bisa kayak terus ini tuh mama aku beli dua sama kayak gini juga tapi warnanya dia agak kayak sedikit lebih nude daripada ini ini kayak agak broken white yang ini kayak nude gitu loh hmmm next ini aku mau ngasihatin kalian ini aku juga belum sempet coba waktu ke Thailand ini tuh Chris crackers crackers yang disukain banget katanya sama Jisoo Blackpink waktu Jisoo ke Thailand tuh dia bener-bener beli ini terus jadi kayak viralnya gara-gara Jisoo setelah aku tapi aku udah cobain memang rasanya tuh kayak ya sauce tomat jadi ini crackers tomat gitu ya rasa sauce tomat sih rasa tomat aja hmmm mungkin masih bisa diterima karena rasanya walaupun tomat tapi dia kayak asin manis gurih gitu loh jadi kalian boleh banget cobain ini oke lanjut guys aku mau cobain yang dari brand Saku Saku hmmm Sea Crispy Seabas Seabas ini ternyata jenis ikan namanya Seabas jadi kita coba aja ini tuh yang rasa barbecue Texas barbecue ini katanya salah satu yang best seller disana yang rasa barbecue juga kita coba buih ikan banget hmmm 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 dia baunya bau ikannya sih nyengat banget kan tapi nggak yang annoying gitu loh boleh banget kalian kalo ketanen coba deh ini brand Saku Saku namanya menurut aku ini boleh banget dan dia tulisannya memang hmmm no MSG jadi nggak pake micin sama sekali menurut aku jadi ini lumayan healthy kalian lebih baik cobain yang healthy healthy karena ayo guys mari kita coba untuk hidup lebih sehat akhir last but not least jadi ini salah sesatu yang udah termasuk wishlist aku dari lama tadaaa hahaha jadi ini brand adidas yang jezel jadi ini yang memang warnanya tuh warna pink karena aku suka banget warna pink terus pas banget memang best picksnya itu yang warna pink ini dan nanti aku bakal pake buat trip aku selanjutnya stay tune guys hahaha jadi segitu dulu dari mini unboxing haul aku kali ini hopefully secepatnya as soon as possible aku bakal balik lagi ke Thailand aku bener-bener suka banget sama Thailand karena mirip banget sama Indo gitu loh aku ngerasanya vibes-vibesnya jalan tolnya highwaynya yang bener-bener kayak oh my god oke guys i think that's it for today's video if you guys are enjoy watching my video don't forget to like, comment, and subscribe to my channel and see you on next video bye see you